Intro Hai, kalau harus apa-apa kalian semua Dan tentunya senang sekali di sejang hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Sodiak Alya sebagai mana Asmara dan juga keuangannya di bulan Juni 2022 Karena dari kemarin banyak yang nagi-nagi ya Tapi sebelum saya mulai videonya Sebelum saya mulai zamannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Hari setiap harinya saat nampak terus teman-teman Dari jam sepulsi yang maupun live di malam hari Kalau live waktunya gak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Pastinya akan dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu buat subscribe Dan buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Jadi kalau seandainya kalian gak cocok, kalian gak buang waktu yang sia-sia ya Kalian bisa DM ke Instagram saya di atmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga Kalian punya permasalahan pribadi Memang udah di ujung tanduk Hampir cerai, ada perselikuhan Di php-in terus Gak nikah-nikah Dapat pasangan gagal terus Nah kalian pengen dicurhatkan ke saya Pengen nanya pendapat Silahkan DM ke saya disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan Aries Tapi sebelum saya membuka kartu tarotnya Seperti biasa saya akan mereview tentang nge-sodiaknya Terlebih dahulu ya Aries ini orangnya enerjik ya Orangnya enerjik, agresif dalam melakukan sesuatu hal Dia berjiwa petualang Pandai menyesuaikan diri terhadap lingkungan Punya teman yang banyak Mudah beradaptasi Dan Aries ini orangnya mudian Kadang-kadang dia itu ngerasa males Kadang ngerasa semangat Kadang ngerasa gak mood aja kerjanya Kadang ngerasa ya semangat lagi Seperti itu Pokoknya mudian banget Nah intinya Aries ini tipe karakter orang yang Bisa dibilang keras juga ya Dia itu kalau udah punya keinginan Orang mau ngomong apa aja Akan dihiraukan sama dia gitu ya Keras kepala Udah punya keinginan saklek ya Intinya seperti itu Keras pada dasarnya baik Itu menandakan Bahwa dia itu memiliki prinsip Seperti itu ya Dan kalau saya bilang Aries ini tipe karakter orang yang memang Pekerja keras dan orangnya ini Fandai menangkap luang bisnis Suka belajar hal baru dan wawasannya luas Walaupun gak semua karakter Aries sama Tapi rata-rata karakter Aries itu Seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman ya Dan Aries ini memiliki Tiga sodiak yang cocok sama Aries Yang pertama ada sodiak Gemini Gemini orangnya ini supel Humble, ramah, humoris Berjiwa petualang juga gitu ya Gemini ini orangnya kadang-kadang Pelin-pelan Hari ini A besok bisa ngomong B gitu ya Jadi dia itu berubah-ubah Sesuai dengan suasana hatinya dia aja Seperti itu Gemini tipe karakter orang yang bisa dibilang Egonya tinggi ya Karena dia itu gak mau ngalah Kadang-kadang pengen menanya sendiri gitu ya Tapi Gemini tipe karakter orang yang setia Kalau udah satu sebenarnya dia itu Susah move on Kalau udah satu dia itu Gak mau ganteng-ganti pasangan gitu ya Setia orangnya Cuma ya itu tadi keras Agak gengsian Agak ya Gak banget tapi agak gengsian Orangnya seperti itu Orangnya kalau udah punya keinginan Pengen beli sesuatu Pokoknya harus ada Pokoknya harus tercapai Ambisinya itu sangat tinggi sekali Dan orangnya pekerja keras Gemini orangnya Sebenarnya pekerja keras banget Pantang menyerah Dia orangnya seperti itu Tapi saya lihat Aries ini cocok sama Gemini ya Jadi yang kedua yang cocok sama Aries adalah Aquarius Aquarius ini orangnya Punya banyak teman Wawakannya juga luas gitu ya Dia itu orangnya Nggak suka diatur Nggak suka dikekang Kalau dikekang pasti bakalan putus Dia itu nggak lama putus gitu ya Karena dia itu orangnya punya banyak teman Jadi orang punya banyak teman Diatur-atur nggak suka gitu loh Sebenarnya karakternya hampir mirip sama Aries Dan kalau saya bilang Aquarius ini orangnya Gampang merasa kesepian Jadi dia itu nggak bisa sendiri Harus ada teman ngobrol gitu ya Teman ngobrol itu artinya Dia itu harus Ada orang-orang yang menjakin Dia curhat lah Keluarganya Temannya Sahabatnya Saudaranya Terserah Yang penting jangan sendiri aja Kalau sendiri dia itu akan ngerasa Gampang bete Gampang jenuh Dan bosanan Aquarius itu seperti itu Gampang bosan Nah makanya Kalau saya lihat Aries ini bisa menjadi pelengkap juga Untuk Aquarius ya Karena Aquarius ini orangnya juga Pekerja keras banget Teman-teman ya Bahkan dia yang lembur Dari pagi ke temung pagi Juga dibela-belain Demi karirnya So, dia berikutnya yang cocok sama Aries Adalah Leo Leo ini tipe karakter orang yang Pemberani Pantang menyerah Gengsian Suka dipuji ya Dan suka menjadi pusat perhatian Oleh banyak orang Leo ini sedikit bicara Ada banyak pekerja Dia itu gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Ada kenyataannya Gitu teman-teman ya Dia itu tidak suka Mengubah janji manis Gitu Nah Leo ini orangnya juga Bisa dibilang Apa ya Dia itu kalau ditanyain Sayang gak Ngomongnya biasa aja Tapi ternyata sayang Gitu ya Leo itu gengsian lah Tapi yang saya bilang Leo ini juga orangnya setia Teman-teman ya Kalau udah satu Dia juga konsisten Sama pasangan hidupnya Itulah tadi teman-teman ya Ada tiga studi yang cocok Sama Aries Ada Gemini Aku ada sama Leo Tapi bukan berarti Di luar sudi yang tersebut gak cocok Bisa juga Aries Sama Scorpio cocok Aries Libra cocok bisa Karena semuanya tergantung Dari sifat dan personaliti Kalian masing-masing ya Dan nanti saya akan lihat Dari versi kartu ramadanya Bagaimana untuk Asmara juga keuangan kamu Di bulan Juni 2022 Karena dari kemarin Banyak sekalian nanya Reading-an Aries ya Bagaimana enerjimu Di bulan Juni ini Akankah ada enerji Yang baik atau tidak Atau biasa-biasa aja Atau flat Kita akan lihat nanti Untuk percintaannya Terlebih dahulu teman-teman ya Di kartu yang pertama Saya lihat disini ada kartu Five of Cups Five of Cups ini Simbolnya Ada simbol Tiga piala terjatuh Dan dua piala berdiri ya Jadi kalau saya bilang Di kartu yang pertama Untuk percintaan Kayaknya kamu tuh Ada sesuatu hal yang Ibaratnya Flat gitu Flat Jadi kayak ngerasa Datar-datar aja Percintaannya Kayaknya ada kejenuhan Yang kamu rasakan Dalam hal percintaan Di bulan Juni Situasinya sudah mulai Menjenuhkan Situasinya sudah mulai Kayak gak nyaman Dengan situasi saat ini Percintaannya Kayaknya kamu tuh Butuh pembaharuan Butuh pembaharuan Misalnya Yaudah lah Ngajakin liburan Sama pasangan kamu Kalau buat kalian yang udah nikah Jangan sampai cerai Harus ada pembaharuan Intinya kalau saya bilang Pembaharuan itu penting sekali Jangan sampai hubungan kamu Jenuh Jadi selingkuh Jangan Karena perselingkuhan itu Terjadi karena Pertamanya itu Sudah mulai bosan Sudah mulai jenuh Situasinya menjenuhkan Hubungannya sudah mulai flat Biasanya berdatangan Pihak-pihak ketiga yang datang Pihak keempat Kelima dan sebagainya Akhirnya terjadi perselingkuhan Makanya harus hati-hati nih Buat kalian ya Yang sudah situasinya jenuh Butuh refresh Refresh aja Jadi kalian tuh Capek-capek cari uang Yaudah buat menikmati Jangan sampai kamu cari duit Kesel-kesel Capek-capek Pakai keringet Pakai tenaga Pakai pikiran Pakai otak Dan sebagainya Tapi kamunya itu Malah nyantai-nyantai aja Jenuh yaudah dibiarin Jangan Intinya Holiday itu penting Family time itu penting Karena kalau saya bilang Di bulan Juni Di bulan Juni ini Akan ada kejenuhan Yang melanda kalian Dalam hubungannya Asmara Jadi harus hati-hati nih Buat kalian yang sudah punya Pasangan Atau sudah punya keluarga Untuk yang single Saya lihat disini ada kartu Devil Devil ini artinya adalah Godaan Iblis Jadi kayaknya Banyak yang menggoda Banyak yang memberikan Harapan-harapan palsu PHP Mengumberjanji manis Dan lain sebagainya Hati-hati Karena kalau saya bilang Banyak jebakan Di bulan Juni nanti Dalam hal percintaan Buat kalian yang single Jangan sampai kalian Salah memilih pasangan Karena Menikah itu Sekali seumur hidup Jangan sampai Kamu tuh menikah Untuk asal-asal nikah Jangan Menikah karena usia Karena mungkin usia Kamu sudah layak Untuk menikah Tapi kamu belum dapat Pasangan yang cocok Akhirnya kamu memilih Pasangan yang memang Ya ibaratnya Yaudah lah Asal jalan Nggak jangan Nanti cerai Hati-hati ya Godaannya masih ada Di bulan Juni Jadi harus hati-hati Dalam memilih ya Makanya kalian yang Pengen konsultasi Secara pribadi Pengen curhat-curhatan Kalian pengen nanyain Jodoh Pengen nanyain PDKTan Kalian lagi deket sama seorang Pengen diramalkan ke saya Silahkan DM ke Instagram Saya di atmarcelwen ya Yang pengen nanyain Keuangan Karir Rezeki Usaha juga Menanyain rumah tangga Yang memang hampir cerai Udah di ujung tandu Kalian pengen curhat Silahkan DM ke saya disini Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya ya Oke saya lanjutkan Di kartu yang berikutnya Untuk keuangan Arias Di bulan Juni 2022 Saya acak dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Saya mau ambil kartu yang berikutnya Untuk keuangan Arias ya Disini ada kartu Seven of Cups Seven of Cups ini artinya Adalah simbol suatu Peluang karir Yang sangat-sangat Bagus Hanya saja kadang-kadang Kamu tuh memiliki Sifat yang mudian Sifat dasar Arias Jadi kalian tuh Kadang-kadang peluangnya ada Tapi males Gitu loh Males mencoba Gitu Kadang-kadang Aduh ngerasa Kayak gak pede Kayak gak yakin Aduh bisa gak ya Bisa gak ya Gitu loh Jadi itu yang harus kamu Bantah Harus kamu lawan Sebenarnya seperti itu Karena sifat mudian itu Percuma buat apa Mudian Jadi mendingan Kamu mencoba Gagal gak apa-apa Yang penting kamu sudah mencoba Peluangnya banyak Yang saya lihat disini ya Jadi bulan Juni akan ada Peluang-peluang yang bagus Dalam hal karir Bisa juga kamu akan ada Karir yang bagus Ditawarin kerjaan baru Yang gajinya lebih tinggi Dua kali lipat mungkin Bisa juga Intinya seperti itu Kalau saya lihat sih Karirnya oke sih Disini ada simbol Seven of Cup Di bulan Juni akan ada Karir yang baik Dan di kartu yang berikutnya Disini saya lihat Masih dalam hal keuangan Ada kartu temperance Temperance tuh artinya Rezeki yang mengalir Akan ada sesuatu hal berharga Yang datang Kejutan spesial Bisa juga kamu dihadiahin Pasangan kamu Gitu ya Dihadiahin mobil Wedeh Bisa juga Namanya juga kejutan Bisa juga dikasih uang Uang sangu Uang jajan Dan sebagainya Bisa juga Karena kalau saya bilang Keuangan kamu mengalir sih Intinya selalu ada Rezeki-rezeki yang datang Sama kamu Ya kamu harus banyak bersyukur Walaupun belum sesuai target Belum sesuai angan-angan Tapi yang setidaknya Saya bilang keuangan kamu lancar Di bulan Juni ini 2022 ya Adalah keuangan yang baik Oke Seperti itu Review untuk Asmara Dan juga keuangan Aries Yang kemarin penasaran Sudah saya ramalkan Dan buat kalian yang pengen Konsultasi ini Secara pribadi Dan belum merasa puas Di sini Pengen curhat ke saya Mau nanyain Kok aku sama dia Cocok enggak gitu ya Atau kalian pengen Nanyain PDKTan kalian Gebetan kalian Silahkan DM ke Instagram Saya lihat Marjowen Yang pengen curhat-curhatan juga Kalian punya problematika Tentang kehidupan kalian Dari permasalahan Percintaan Karir Keuangan Rezeki Maupun perselingkuhan Atau rumah tangga Yang memang hampir cerai Atau punya permasalahan lain Silahkan DM ke seriat Marjowen Siapa tau kalian bisa Menemukan solusi yang terbaik Di sini Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya ya Sekian video saya Jangan lupa like Comment Share And subscribe Jangan lupa di klik Tombol loncengnya Agar kalian bisa dapatkan Notifikasi Ketika saya upload Video terbaru Sukses selalu buat kalian Semuanya Semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian nipikan Nama saya Marjowen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax